Oke, video kali ini saya akan review motor yang dulu itu sempat jadi motor idaman ya di kelas 250cc dari Kawasaki Ya, sesuai thumbnail ya, yaitu Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2014 Nah, ini adalah Kawasaki Ninja 250 Fi tahun 2014, ini yang generasi pertama ya, yang Fuel Injection Nah, motor ini kepunyaan Bruarza, ini ya Instagramnya, nanti jangan lupa di follow Dan ini adalah varian yang Special Edition atau yang SE, jadi yang varian yang tinggi, cuman masih belum ABS ya Jadi, ini basisnya warna hijau dengan perpaduan stripping hitam ya Dan juga ada bodi hitamnya sih, disini sama disini Nah, untuk secara desain, ini adalah motor yang, untuk saya pribadi, ini motor yang paling keren di kelasnya Dan di camanya Karena ya, yang pertama, dari brandnya itu Ninja, sudah melekat erat di masyarakat Indonesia Motor sport fairing ya Ninja, meskipun itu R25 ya juga Ninja, CBR juga Ninja Tapi untuk saya pribadi, bukan karena nama Ninja itu sih Tapi karena bentuk desainnya itu yang benar-benar kelihatan padat, kekar Dan lebih ikonik gitu, menggambarkan Kawasaki banget, motor Jepang banget Untuk dari depan seperti ini ya, bisa kalian lihat Ini memang dari depan kelihatan sangat besar Tuh Dan, by the way, untuk motor ini, itu ada versi 300cc-nya di Eropa sana Dan juga sempat dijual di Indonesia, kalau nggak salah Harganya sekitar Rp80 jutaan, kalau yang ini sekitar Rp60 jutaan Ya, nanti saya cantumkan harganya di jamanya Nah, disini untuk lampu Lampunya ini masih bohlam Cuma ini saya mempunyai dikasih lapisan smoke ya Biar kelihatan lebih sporty Ini full bohlam, tidak ada LED-nya Coba kita nyalakan Tuh Lampu DRL ini juga masih halogen Kemudian untuk lampu dekat dan lampu jauh juga masih halogen Coba kita nyalakan Nah, untuk lampu dekatnya ada di sebelah kanan ya Untuk lampu jauhnya ada di sebelah ini Tuh Ya, memang sih Kebanyakan motor yang pakai lampu halogen itu Seperti sebelahan gitu Jadi, kesannya seperti mati sebelah ya Kalau orang gak tahu Padahal, emang dari sananya begini Terus, untuk lampu C-nya Nah, ini yang saya suka Kenapa? Lampu C-nya itu model menempel Tidak menonjol seperti di R25 ya Jadi, kelihatan menyatu dengan body Dan untuk lampu belakang, coba kita lihat Nah, ini kebetulan lampu belakangnya sudah dimodifikasi Jadi, lampu 3-in-1 Lampu LED Dan ada warna birunya juga Dan di sini Untuk smartphone-nya juga sudah dilepas sama yang punya Jadi, lebih sporty lagi Cuma ya, pasti lebih nyiprat Oke, kita matikan dulu Nah, untuk windshield-nya Ini juga diganti sama yang punya Pakai yang smoke Jadi, kelihatan lebih apa ya Motornya itu jadi lebih kelihatan Kalau sedikit lebih tinggi Daripada yang pakai bening Untuk spionnya juga Modanya seperti ini Tangkainya gak terlalu panjang Cuma untuk spionnya ini cukup panjang Dan Modelnya itu mendatar ya Cukup mendatar Tidak terlalu tinggi Kalau dia 25 kan itu cukup tinggi sih Jadi, kelihatan seperti sport touring Kalau ini masih kelihatan Sport tool lainnya Lalu, kita ke kaki-kaki Untuk suspensi Yang depan ini masih pakai Teleskopik biasa Cuma ukurannya ini sangat besar Tuh, kelihatan kan Lalu Di sini ada kaliper Kalipernya warna hitam Dan ini piring ancak kramnya Dia modennya bergelombang ya Jadi, lebih baik untuk melepas panas Dan untuk velg-nya Ini modennya palang Y Y-nya itu seperti huruf Y kecil gitu ya Bukan Y besar Karena di kedua sisi palangnya ini Berbeda panjangnya Dan modennya sedikit agak miring Dan ini dari NK Ukurannya 2,75 inch Untuk van-nya ini sudah ganti Sama yang punya Pakai Bridgestone Budlux Ukurannya 110x70-17 Oke Sekarang kita ke belakang Untuk melihat yang belakangnya seperti apa Untuk yang belakangnya Ini suspensinya ini sudah Dilengkapi pro-link ya Tuh, ada link-nya di bawah Atau Kawasaki biasa menyebutnya dengan Suspensi unit track Kalau tidak salah Dan ini bisa di-setel Tingkat kekerasan atau keempukan Suspensinya Makanya tadi sedikit keras Mungkin di-setel agak keras ya Lalu disini Bagian swing arm Ini pakai besi kotak biasa Kalau saya pribadi Kalau dengan R25 sih Lebih suka R25 ya Lebih berbentuk Kalau ini benar-benar Bentuknya kotak Dan disini ada Jalu pedok Dimodifikasi sendiri sama yang punya Tapi untuk tempatnya itu ada Tersedia Jadi tinggal Masang jalur pedoknya saja Dan untuk velg Velgnya ini juga pakai NK Ukurannya 4 inch Dan bunnya juga sama Pakai bristone Batlux Tipenya BT39R Yang depan tadi BT39F Jadi F untuk front R untuk rear Dan untuk bentuk Gearnya seperti ini ya Wuh Gearnya ini besar banget tuh Jadi Bisa kalian lihat ya Rantainya saja Ukurannya segini Jadi motornya itu Meskipun pakai swing arm Yang model kotak biasa Cuman karena model Gear sama rantainya itu besar Jadi kelihatan lebih kekar Dan untuk footstepnya Depan belakang Sama modelnya Model jagung Cuman yang belakang Lebih besar ukurannya Yang depan Lebih kecil Dan untuk Tuas personalnya Seperti ini Kalau ini Dilewapi dengan karet Jadi gak mudah Merusak Sepatu kita ya Nah untuk Footstep belakang ini Untuk pegangannya Itu casting sendiri Jadi tidak menyambung Langsung dengan Rangka Jadi ada bautnya Seperti ini Jadi seperti itu Kemudian kita Ke mesin dulu aja deh Untuk mesinnya Ini Dua silinder Untuk spesifikasi lengkapnya Saya akan jelaskan Melalui narasi berikut ini ya Oke sekarang Sekarang saya akan bahas Spesifikasi mesin Kawasaki Ninja 250 Fi 2014 ini Kapasitas mesinnya 249 cc Dua silinder DOHC 8 katuk Berpendingin air Diameter Kali langkah 62 x 41,2 mm Membuat motor ini Lebih kuat Di putaran tengah Ke atas Rasio kompresinya 11,6 banding 1 Cocok menggunakan Bahan bakar Roktan 95 Tenaganya 31,5 HP Di 11.000 RPM Dan torsi 21 Nm Di 10.000 RPM Sangat tinggi RPMnya Untuk mendapatkan Torsi puncak Untuk transmisinya 6 percepatan Lalu Untuk rangkanya Ini Menggunakan Model tralis ya Oke Kita kembali Ke vlog Nah jadi Seperti itu By the way Ini kenalponnya Sudah diganti Pake Double barrel Tapi slip on Jadi Suaranya Tidak terlalu Keras Tapi cukup Oke lah Cukup Adem Nah Untuk mesinnya Tadi ya Kita kembali ke mesin Mesinnya Ini ukurannya Sangat besar Dan saya Yang suka Disini adalah Fairingnya Ini benar-benar Bisa menutup Ruang mesin Yang ada bagian Yang sedikit kosong Disitu Cuman karena Kawasaki Ini lebih Apa ya Menurut saya Lebih oke lah Mendesain Fairingnya Biar bisa Menutupi ruang Mesin Dengan cukup Baik Dan disini Ada lubang Untuk melepas Panas ya Oke Jadi seperti itu Kita ke atas Kita ke jok Joknya ini Splisit Betulnya Terpisah Dan Untuk Jaraknya Ini Menurut saya Cukup Tidak terlalu Jauh Tidak terlalu Dekat Dan BMW Itu bodi belakang Kalau kita lihat Dari belakang Kalau dari sini Seperti Ular Cobra Kalian setuju Tidak Jadi bagian Sampingnya Itu kelihatan Lebar Atau mengembang Dan Disini Modelnya Cukup lancip Dan Ini Ngasal Aja Untuk Saya pribadi Lampu belakangnya Ini Sempet Hampir Hampir Mirip Bentuknya Dengan Honda New Mega Pro Yang ini Jadi seperti itu Kemudian kita ke tangki Nah tangkinya ini Ini yang saya suka Tangkinya sangat besar Tangki khas Muge Karena Ini tangkinya asli Bukan pakai cover Dan kapasitasnya itu 17 liter Jadi untuk Kelas 250 cc Ini sangat besar Karena R25 Yang lama Maupun motor-motor 250 cc Yang terbaru pun Itu kapasitasnya Hanya sekitar 14 literan Kalau ini 17 liter Jadi kelihatan Motor ini Muge look ya Kelatan besar Nah sekarang Coba Kita buka Untuk bagian jok Jarang sih Saya buka jok Di motorsport Kebanyakan Matic Nah Untuk Bakasinya Seperti ini Ini Tempatnya Sangat kecil Mungkin hanya bisa Untuk menaruh Toolkit Dan disini Juga kita Buka Nah disini Baru Tempatnya Cukup luas Yang untuk Menaruh Mantel Jelas gak bisa Kecuali Mantel-mantel Yang model Kresek Oke Jadi seperti itu Kita tutup lagi Untuk menutupnya Kita Masukkan dulu Dua Tonjolan ini Kesini Seperti ini Lalu Kita tekan Disini Nah Sambil Memutar Ini tadi Ya Kuncinya Oke Sekarang Saya akan Melihat Cockpit Untuk melihat Bagian Stang Dan juga Speedometer Nah 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 seperti ini Cockpitnya Pertama Dari tankinya Ini kelihatan Sangat besar Ya Ya memang Tankinya Paling besar Di kelasnya Dan jadi Kelihatan Lebih Besar Potifiernya Disini Lebih Mengembang Lagi Dan Kedepan Itu sedikit Lurus Cuman Kesannya Masih sangat Lebar Untuk Stang Stangnya Ini pakai Apriok Dan Disini Yang unik Daripada Motor Motor Yang pakai Stang Apriok Yang lain Adalah Suspensi Depannya Itu Tertutup Jadi Tidak Kelihatan Jadi Dikemas Dengan Rapi Jadi Kelihatan Lebih Oke Kemudian Kabel Kabel Ini Cukup Rapi Tidak Berkeliaran Di Daerah Speedometer Ini Cuman Lebih Rapi Ada Langsung Kedalam Sini Kemudian Untuk Kuncinya Kuncinya Seperti Ini Kalau Saya Bandingkan Dengan R25 Masih Sama Saja Tidak Dilengkapi Dengan Pengaman Magnet Jadi Hati Hati Kalau Kalian Parkir Di Tempat Yang Kurang Kondusif Untuk Mengunci Stang Coba Kita Kuncinya Kiri Ini Agak Susah Nah Jadi Kita Jangan Sampai Mentok Ya Karena Kalau Mentok Itu Enggak Bisa Masuk Itu Pengunci Stang Coba Kita Putar Ke Kanan Apakah Bisa Untuk Ke Kanan Tidak Bisa Jadi Hanya Ke Kiri Nah Sekarang Kita Coba Untuk Membuka Tutup Tangki Nah Membukanya Seperti Ini Nah Ini Ada Engselnya Jadi Kita Tidak Perlu Bawa Tutup Tangki Bahan Bakar Karena Cukup Ribet Jadi Seperti Ini Untuk Menutupnya Kita Tekan Seperti Ini Lalu Kita Putar Kesini Nah Untuk Tangkinya Ini Model Datar Atau Model Persawat Jadi Lebih Modern Dan Sekarang Umum Di Jaman Ini Oke Untuk Speedometernya Seperti Ini Speedometernya Dilapisi Smoke Sama Yang Punya Jadi Untuk Siang Hari Tidak Terlalu Jelas Tapi Kalau Malam Hari Cukup Oke Untuk Speedometernya Ini Perpaduan Antara Analog Dan Digital Kita Lihat Apa Jaya Ditampilkan Nanti Kalau Yang Saya Tampilkan Ini Kurang Jelas Saya Akan Tampilkan Gambar Berikut Ini Untuk Menyebutkan Apa saja Indikator Yang Ada Di Speedometer Ini Nah Untuk Bagian Analog Ini Penunjuk Putaran Mesin Ini Limitnya Sampai 13.000 RPM Jadi Lebih Rendah Daripada Yamaha R25 Kemudian Di Panel Digital Di Ada Penunjuk Kecepatan Jam Penunjuk Sisa Bahan Bakar Odometer Yang Kita Bisa Rubah Melalui Tombol Select Disini Select Reset Untuk Perubah Odometernya Pake Tombol Select Disini ada Trip A Trip B Kembali Ke Odometer Infonya Cukup Sederhana Tidak Selengkap Di Yamaha R25 Dan Disini Ada Dua Tombol Yang Tadi Saya Sebutkan Select Reset Untuk Merubah Info Odometer Dan Juga Jam Dan Disini Ada Indikator Nah Disini Ada Scene Kiri Kemudian Disini Ada Indikator Scene Kanan Lalu Disini Ada Indikator Netral Disini Ada Indikator Baterai Disini Ada Indikator Oli Kalau 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 Sudah Naik Kemudian Di Sebelah Sini Tadi Disini Ada Indikator Suhu Tidak Seperti Di R25 Kalau R25 Suhunya Model Seperti Penunjuk Sisapan Bakar Kalau Ini Model Indikator Dan Disini Tadi Ada Indikator Check Engine Dan Juga Lampu Jauh Jadi Seperti Itu Jadi Info Yang Ditampilkan Tidak Selengkap Kompetitor Tapi Untuk Saya Pribadi Ya Cukuplah Yang Penting Ada Info Jam Jadi Saya Bisa Memantau Jam Di Speedometer Tanpa Membawa Jam Tangan Ataupun Membuka Handphone Nah Untuk Tombol Tombol Distang Di Sebelah Kanan Ada Engine Kill Switch Dan Juga Stutter Ini Juga Sama Dengan Kompetitor Lalu Untuk Sebelah Kiri Disini Ada Pass Beam Lampu Dekat Lampu Jauh Scene Dan Juga Klakson Dan Disini Ada Slot Kosong Mungkin Ini Kalau Di Luar Negeri Atau Di Jepang Itu Ada Tombol Hazard Yang Sudah Menjadi Standar Tapi Disini Tidak Dipasang Mungkin Karena Tidak Terlalu Penting Untuk Di Indonesia Khusus Untuk Sepeda Motor Jadi Sama Kawasaki Tidak Dipasang Oke Jadi Seperti itu Review Saya Mengenai Kawasaki Ninja 250 Fi Tahun 2014 Warna Hijau Untuk Video Test ratenya Saya Akan Upload Di Video Setelah Ini Jadi Jangan Lupa Di Subscribe Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Saya Oke Sekian Dulu Video Kali Ini Kalau Suka Dengan Video Ini Jangan Lupa Di Like Kalau Ada Pertanyaan Kritik Atau Saran Silahkan Komen Di Bawah Share Juga Ke Sosial Media Kalian Apabila Video Ini Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Untuk Mengikuti Video Terbaru Dari Saya Nyalakan Juga Tombol Lonceng Untuk Mendapatkan Notifikasi Video Terbaru Dari Saya Follow Instagram Saya Di Ad Mojang 38 Dan Juga Yang Punya Motor Ini Bro Arja Terima Kasih Telah Menonton Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Sampai